Selamat datang semuanya di TCO Daol Jatim. TCO Daol Jatim melayani pembelian mobil honda seluruh Jawa Timur dan Indonesia Timur. Untuk Jawa Timur, gratis hongkos kirim, baik pembelian cash ataupun kredit. Jawa Timur itu luas ya teman-teman. Jawa Timur itu ada jalur pantura dan jalur selatan. Kita mulai dulu dari jalur pantura atau pantai utara. Kita mulai dari Tupan, kemudian Lamongan, Bojonegoro, kemudian ke kanan Curabaya, kemudian ke kanan lagi Pasuruan. Kemudian ke Prabolinggo hingga yang maling ujung Banyuwangi, TCO Daol Jatim, siap cover. Baik pembelian cash ataupun kredit. Itu gratis hongkos kirimnya. Kemudian jalur selatanya juga kita mulai dari perbatasan Jawa Tengah-Jawa Timur. Kita mulai dari Madiun, Magetan, Pacitan, Ponorogo, kemudian ke kanan Blitar, Tulung Agung, hingga yang paling ujung. Banyuwangi juga, TG Bandaol Jatim, siap cover. Baik pembelian cash ataupun kredit. Gratis hongkos kirimnya. Kemudian, tapi sayangnya untuk Indonesia Timur atau luar pulau, hongkos kirim ditanggung pembeli. Kalau luar pulau, biasanya mobilnya naik kapal dan masuk kontainer. Itu baru customer yang bayar. Saat ini saya berada di mana? Coba teman-teman tebak. Ini ada tunjuan Plaza. Yang di sini ada Honda Surabaya Center. Tuh, ini dealer tempat kerja saya. Ini letaknya di tengah kota ya, teman-teman. Ini di jalan Basuki Rahmat, nomor 33-37 Surabaya. Tepat di seberang tunjuan Plaza. Dari tunjuan Plaza, teman-teman tinggal jalan aja ke sini. Kemudian naik JPO, tempat penyebrangan orang. Kemudian tinggal noleh sedikit begini, sudah sampai dealer saya atau dealer tempat kerja saya. Mari kita langsung ke dealer aja. Ini sebelah kaksi ya, teman-teman. Ada liftnya, tapi saya coba jalan kaki aja. Ini Surabaya Bas. Tuh, benda Surabaya Center juga dilalui Surabaya Bas. Letaknya di tengah kota. Nah, itu liftnya baru dibenerin, makanya saya jalan. Kemudian, nah, ini di sini, teman-teman. Nah, ini masuknya di sini, teman-teman. Itu utama. Ini tempat parkiran mobil. Ada di depan. Buat customer. Kalau karyawan nggak boleh parkir di sini. Kalau teman-teman naik motor, bisa masuk ke sini. Kemudian ke arah belakang sana. Parkiran motor buat customer. Nah, ini tampak dari depannya, teman-teman. Di sini juga ada paksat pump-nya juga. Kemudian di sini ada bilik sterilisasi. Kemudian ada cuci tangannya juga. Area wajib masker. Kemudian sebelum masuk, kita cek cuhu tubuh dulu. Di sini. Mari kita masuk. Ini penampakan dealer-nya, teman-teman, dari depan. Di sini ada 6 display. Di sini ada BRV. Kemudian akut yang baru. Kemudian itu ada HRV lama. Kemudian di situ ada CRV. Kemudian di sini ada mobil kecil-kecilnya. Ada mobil Brio dan City Hatchback. Penggantinya Honda Jazz. Untuk saat ini saya berada di bagian belakang daripada Honda Surabaya Center. Ini bagian penitipan mobil sementaranya. Mobil-mobil yang di sini biasanya baru menunggu proses kredit ataupun baru menunggu pelunasan unit. Ada Civic. Kemudian ada Akot. Tuh, apa tuh. Kelihatan. Kemudian ada juga... Mana kemarin Civic yang putih. Mungkin sudah kejual atau sudah dikirim. Kemudian ini ada HRV. Buat teman-teman yang suka HRV. Ini di sini ada banyak banget HRV-nya. Karena dealer mobil Honda terbesar. Honda Surabaya Center ini cepat dapat unitnya. Kalau teman-teman inden di Honda Surabaya Center. Pastinya teman-teman dapat unitnya lebih dulu daripada dealer-dealer lainnya. Tuh, banyak banget HRV, HRV, HRV. Kemudian untuk video kali ini saya akan membahas Honda 7-seater. Mobil Honda 7-seater yang termurah daripada merek Honda. Ya teman-teman, yaitu Honda Mobilio. Untuk Honda Mobilio ini hanya ada satu tipe. Yaitu tipe S-Manual. Dari depan begini teman-teman penampakannya berbeda dengan produksi tahun sebelumnya. Yang grillnya kecil sekarang grillnya sudah gede. Grill itu yang mana mbak? Grill itu yang ini loh teman-teman. Garnish ini loh. Yang dulunya kecil sekarang dapat upgrade-an lebih gede. Ini menurut kabar orang-orang, katanya Mobilio sudah nggak diproduksi lagi. Diganti all new PRV. Itu nggak benar teman-teman. Melalui video ini teman-teman bisa tahu Mobilio masih diproduksi. Tapi diproduksinya tipe yang terendah. Yaitu tipe S-Manual. S-Manual berarti nggak ada metiknya teman-teman. Dari samping begini teman-teman peloknya kaleng. Tuh ini kaleng teman-teman. Ini kalengnya kaleng. Kaleng baja warna hitam. Kemudian ini ada plastiknya. Ini maaf ya teman-teman agak kotor. Ini karena kehujanan. Tuh ini ring 15 teman-teman. Tuh ring 15 peloknya. Kemudian 4 lubang masih sama tipe sebelumnya. 4 lubang baut. Kemudian ini sudah tubis pastinya. Kemudian ke atas begini. Spionnya masih lipat biasa. Pakai tangan teman-teman. Kemudian untuk handle-nya. Ini handle-nya lumayan bagus teman-teman. Warnanya hitam. Tuh hitam. Jadi kontras dia. Dengan warna mobilnya. Untuk warnanya sendiri ada 4 teman-teman. Warna dari mobil yuk ini ada warna putih, warna hitam, warna greek, dan warna silver. Empat warna. Kebetulan ini disini baru ada warna putihnya. Kemudian dari belakang begini. Tidak ada banyak perbedaan. Kita mulai dari atas. Ada antena ipin-upin. Model sunduk teman-teman. Kemudian disini ada kaca film Winkos. Kemudian ke bagian bawah lagi. Ini ada emblem Honda. Lumayan gede. Kemudian ini emblemnya. Hondom Bilyo. Kemudian lampu-lampu. Halo game semua. Kemudian sudah ada sensor parkirnya. Bawaan teman-teman. Ini ada 2 biji. Sayangnya berhubung ini mobil termurah. Dia tidak ada kamera mundurnya. Tuh. Kosong tuh. Kemudian ini ada kuncinya. Lubang kunci. Ini tampak dari belakang. Nanti kita coba lihat di interiornya juga. Merk Honda ya begini teman-teman. Walaupun ini termurah. Ini tetap keren teman-teman. Tuh. Dari sampai begini tuh. Keren tuh. Ini ada kacanya. Ini saran dari saya. Kalau teman-teman ambil mobil Lio tipe SMT ini. Ini ada sedikit mengganggu teman-teman. Ini seharusnya warnanya hitam juga. Tapi ini tidak tahu kenapa. Ini dibuat sewarna sama bodi. Kalau ini warna hitam pastinya bagus. Bentar. Ini mungkin bisa di-scotlet teman-teman. Atau dipasang istikr hitam. Mungkin jadi kelihatan lebih elegan dia. Jadi hitam-hitam nyambung sampai ke sini. Ini kaca ini teman-teman. Jadi modelnya sangat-sangat bagus. Kalau itu diganti warna hitam. Tuh. Sampai ke sini loh hitamnya. Ini kasih skotlet hitam pastinya bagus banget. Kemudian untuk pelek tidak ada masalah. Dia sudah kaleng. Walaupun kaleng dia sudah kuat teman-teman. Jadi tidak perlu diganti. Kemudian apalagi untuk yang diganti-ganti. Saya rasa tidak ada teman-teman. Itu sudah kece banget. Mobilio SMT. Mobil 7-seater termurah daripada merek Honda. Mobilio SMT 2022. Tuh. Bentuknya begini. Kemudian untuk masalah fog lamp. Ini tidak ada fog lampnya. Teman-teman bisa ganti sendiri. Kalau teman-teman punya rejeki lebih. Yang jelas teman-teman harus punya mobilnya dulu. Baru diganti-ganti. Ganti fog lamp. Kemudian tambah stiker. Kalau stiker mungkin murah teman-teman. Kemudian kita ke interiornya. Untuk interior begini teman-teman. Kita cepat saja. Saya ambil kuncinya dulu. Untuk kunci dia tidak ada tombolnya. Jadi harus manual ya teman-teman. Tuh. Dua-duanya begini. Kuncinya masih manual. Belum alarm yang pecatan itu loh teman-teman. Jadi dia tutup pintu. Kunci pintu harus pakai manual. Harus dimasukin ya. Pecat kanan-kiri. Kemudian untuk interior. Ini full black teman-teman. Mulai dari dashboardnya. Kemudian setirnya. Kemudian joknya. Full black. Kemudian atapnya dia agak tua ya teman-teman. Abu-abunya. Saya tidak tahu. Ini mungkin kalau di kamera ini agak abu-abu muda ya teman-teman. Aslinya ini abu-abu tua. Kemudian ini speedonya begini teman-teman. Ini ada tiga bulatan. Yang sebelah kiri ada RPM. Kemudian ini ada kecepatannya. Kemudian yang sebelah kanan ada ban bakar. Kemudian di tengahnya ini ada otometer sama jam. Kemudian apakah setirnya sudah tit-stiring. Brio aja sudah tit-stiring. Apalagi mobilio. Pastinya dia sudah tit-stiring teman-teman. Tit-stiring itu naik turun ya teman-teman. Tuh tit-stiring itu begini. Ini sudah tit-stiring. Kemudian untuk head unit. Head unitnya dia masih model radio biasa. Dual-team. Ini belum touchscreen. Kemudian untuk AC. AC-nya digital teman-teman. Modelnya tombol. Tuh digital. Kita tidak mencukai putar-putar. Memangnya kompor gas. Diputar-putar. Tetapi ini sudah tombol. Dia sudah modern. Kemudian di sini ada power outlet. 12 port. Ini buat cas-casan. Tuh. Kemudian ini ada cup holder. Bisa dibuat tempat coin. Kemudian di sini ada personalnya manual. 1, 2, 3, 4, 5. 5 dan 1 R. 5 gigi. Kemudian untuk hand rimnya. Hand rimnya dia modelnya tarik. Kemudian untuk joknya. Joknya karena ini tipe termurah. Pastinya ini bahannya juga murah. Ini bahannya terbuat dari kain atau fabrik warna hitam. Di belakang juga sama. Fabrik warna hitam. Maaf teman-teman. Ini agak berantakan. Mungkin lebih dilihat. Ini belum sempat saya rapikan. Saya mohon maaf. Aslinya ada 3 shaft. Ini shaft 1. Kemudian ini shaft 2. Kemudian di belakang ada shaft 3. Kemudian apa lagi? Kemudian ini sudah nyaman banget teman-teman. Ini mobil harganya 230-an. Kotar Surabaya. Ya lumayan nyaman teman-teman. Ini ada perlengkapannya di sini. Sudah nyaman lah kalau menurut saya. Buat mobil keluarga. Bentar saya matikan dulu. Nanti kita coba lihat sekelilingnya. Kemudian untuk door trimnya. Ini ada pengaturan sepion. Sepionnya elektrik. Walaupun dia tutupnya masih manual. Tapi kacanya sudah elektrik. Bentar. Saya nyalakan dulu. Itu elektrik. Terbukti elektrik. Kanan, kiri. Kemudian untuk kacanya juga pastinya sudah elektrik dan auto. Untuk bagian pengumuh di auto. Paling cukup sekian teman-teman video dari saya. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Bagian sudah subscribe. Saya ucapkan terima kasih. Pilih mobil Honda. Ingat. TG Honda Auto Jatim. 082-331-421-421. Terima kasih teman-teman. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.